Ini Partai Golkar sudah melakukan rapat pleno terbatas dan rapat pleno harian sehingga proses di internal Golkar juga sesuai dengan mekanisme sama tadi dengan yang disampaikan oleh Ibu Ketua DPR di DPR pun akan berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada nah sesuai dengan mekanisme yang berlaku kami juga telah berkonsultasi dengan seluruh senior Partai Golkar di Dewan Pembina, Dewan Kormatan, kemudian juga Dewan Pakar dan dalam rapat pleno tanggal 27 September kemarin Partai Golkar telah memutuskan untuk menunjuk Saudara Haji Lodwig F. Paulus sebagai calon wakil Ketua DPR menggantikan Saudara Ajis Sam Sudin Haji Lodwig lahir di Menado 27 Juli tahun 57 dan saat ini menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Golkar dan Haji Lodwig saat ini berada di Komisi 1 yang membidangi pertahanan intelijen komunikasi dan luar negeri Haji Lodwig Paulus adalah kurnawirawan TNI dengan pangkat terakhir adalah Jenderal Bintang 3 dan mewakili Lampung pada periode 2019-2024 Sebelumnya Pak Lodwig pernah memegang Komandan Doktrin Pendidikan Kodiklat di TNI Angkatan Darat juga pernah menjadi Komandan Jenderal Kopassus dan juga karirnya sejak tahun 1981 di mana Pak Lodwig lulus dari Sekolah Angkatan Darat dan kemudian beliau juga pernah di Kodam Jaya selain Danjen Kopassus Pak Lodwig menggantikan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo dan di tahun 2013 setelah Kodiklat baru bergabung dengan Partai Golkar dan tentu di Partai Golkar juga Pak Lodwig sebagai Ketua Koordinator Bidang Kajian Strategis dan SDM sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Terima kasih Terima kasih Kalo diaduk-aduk jadi cair Serius? Diaduk kayaknya ya Terima kasih telah menonton!